Intro Test-test Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan Dan rezeki yang berlimpah Amin Oke di video kali ini Saya akan membuat video Go Show Di map Jare versi 4 Menggunakan bis Haryanto Patas 03 Dengan bodi Jetbus HD Classic Nah berhubung ini adalah video Go Show Jadi saya belum tau nih Mau berhenti dimana Tapi yang jelas di video kali ini Saya akan start dari garasi pusat PO Haryanto Oke penasarin gimana keseruan video kali ini Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share Dan subrek Agar saya lebih bersemangat Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah langsung aja kita ke videonya Cekim Pro Nah oke berhubung ini adalah video Go Show Jadi saya belum tau nih Mau berhenti dimana Tapi yang jelas di video kali ini Saya akan mengawali perjalanan dari Garasi pusat miliknya PO Haryanto Yang ada di Kudus Kemudian nanti saya akan melanjutkan perjalanan Menuju ke daerah Demak ya Oke yuk langsung aja kita cus Ke perjalanannya Bismillahirrohmanirrohim Semoga gak ada crash Gak ada tabrakan dengan traffic lain Dan semoga gak ada satring ya Amin Oke kalau gitu langsung aja kita beranjang Meninggalkan Sebuah toko Apa namanya Sebuah pertokoan Yang lokasinya ini ada di depan Persis dari garasi miliknya PO Haryanto Nah tuh pintu masuk menuju ke garasinya Dan tadi saya startnya dari parkiran yang ada di pertokoan itu ya Nah dari garasi ini langsung aja kita mengarah lurus ke depan sana Untuk menuju ke ini ya lur Apa namanya Menuju ke terminal Jati Kudus Tapi saya gak bakal mampir ya Kita hanya akan melewati terminal Jati Kudus aja Dan nanti akan melanjutkan perjalanan Menuju ke Pengennya sih ke kota Semarang ya Biar sesuai dengan rute asli dari bis ini Ini dari Pati, Kudus, Semarang sampai ke Jogja Tapi kayaknya gak bakal nyandak Kalau saya maksain sampai ke kota Semarang Jadi kemungkinan nanti saya akan mengakhiri Video kali ini di daerah Demak aja Tapi tunggu dulu Trafiknya belum ada Mas Andro Ya lupa Kita pake settingan G-Traffic 2 aja ya Pengen pake settingan G-Traffic 3 atau 3,5 Tapi takutnya Nanti videonya gak smooth ya lur Karena kali ini saya menggunakan ETS 2 V140 Ditambah lagi Di video ini saya menggunakan mode JetBus STK Buatan Mas Febrijal Hadinata ETS V140 sama mode ini merupakan Kombo yang cukup berat ya Makanya disini saya hanya menggunakan G-Traffic 2 aja Tidak berani lebih dari G-Traffic 2 Dan semoga trafficnya rame Karena kalau nanti trafficnya sepi Waduh saya bakal pusing ya Karena saya harus Mengatur ulang untuk settingan trafficnya Oh iya di video kali ini saya kembali Menggunakan Klakson Telolet Basuri Pack Buatan Mas Mehdi Wijanarko Tapi kali ini saya gak pake Klakson Telolet Basuri ya Melainkan menggunakan Klakson Telolet Al-Ziva atau Al-Viza gitu Saya lupa Pokoknya klakson ini mempunyai 8 modul alias 8 nada Atau suara yang berbeda Nih saya bunyiin satu-satu ya Terima kasih đã homes lukas Kecna Sdert Selesa 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 selamat menikmati dan suaranya benar-benar masih banyak lagi dan sangat bervariatif itu kemungkinan tadi saya sudah membunyikan 6-7 suara yang berbeda dan nanti saya akan kembali membunyikan klaksonnya tapi sebelum itu saya mau kasih tau dulu kalau video kali ini merupakan video requestan dari beberapa orang di kolom komentar ya jadi orang-orang tersebut meminta saya untuk menggunakan bis Haryanto Patas terlebih lagi yang pakai bodi jet bus HD klasik dan berhubung saya punya modnya kemudian punya liverynya akhirnya saya buatkan videonya di hari Jumat ini nah untuk kalian yang mau request boleh langsung aja kalian komen di kolom komentar dan untuk yang udah request terus udah saya ACC tapi belum saya buatkan videonya ya mohon bersabar ya guys ya ditunggu aja pasti nanti saya akan membuatkan video requestan dari kalian satu persatu tinggal ditunggu aja untuk tanggal tayangnya dan di sebelah kanan saya persis ini merupakan terminal jati kudus yang ada di Mapjare versi 4 ada banyak banget bis yang terparkir di terminal itu ya tapi saya nggak akan masuk ke sana melainkan disini saya akan belok kiri yaaah Mas Sandro salah aturan jangan di sebelah kanan tadi ya maaf ya sorry sorry tapi tenang aja nggak bakal nabrak karena tadi trafficnya udah saya hilangkan nah dari pertigaan tadi saya belok kiri untuk mengarah ke daerah Demak selamat menikmati by the way ini trafficnya udah saya aktifin lagi kan ya kok sepi banget kayaknya udah deh tapi coba cross check udah lho tuh saya aktifin kembali ke settingan yang awal yakni G traffic 2 tapi agak sepi ya disini tadi waktu di jalan lingkar luar kudus itu rame banget trafficnya ya berasa dipakein settingan G traffic 3 ke atas tapi disini sepi tuh liat yang mengarah ke kota kudus pun sepi biasanya traffic dari arah lawan eh traffic dari lawan arah nah gitu yang bener ya itu rame tapi ini sepi tuh liat atau saya tambahin ya tapi takutnya kalau ditambahin nanti videonya nggak smooth yaudahlah untuk sementara kita pake settingan G traffic 2 dulu aja tapi nanti kalau sampe 1 menit ke depan trafficnya masih sepi seperti ini saya akan tambahkan untuk settingan trafficnya oke 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 kalau gitu sekarang kita kembali membunyikan klakson telolet alzifa atau alviza ya pokoknya klakson telolet yang ada di dalam mode telolet basuri pack buatan mas medi wijanarko untuk statusnya ini berbayar ya lur harga normalnya itu 30 ribu kalau nggak salah nah nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi oke oke tunggu dulu stop dulu mainin teloletnya karena disini itu agak tricky nih nah ini trucknya pengen pindah lajur ini sebenarnya ya cuma karena udah keduluan sama saya makanya dia berhenti dulu itu dia pengen pindah ke lajur kanan lur walaupun nantinya bakal pindah lagi ke lajur sebelah kiri karena disebelah kanan saya ini ada tenda hajatan ya tuh ada 2 malah tendanya tuh kan waduh ini kondangan sama sunatan dijadiin 1 kali ya oh nggak mas Andro tenda yang awal tadi itu buat biduannya pada nyanyi nah kalau tenda kedua itu buat ibu-ibu sama bapak-bapak bertukar data alias merupi oh iya bener juga ya oke kita sekarang udah melewati halang rintangan yang tadi ya kenapa kalau saya bilang halang rintangan karena disitu juga rawan terjadi kecelakaan kecelakaan disini yang saya maksud adalah player NTSnya menyerepet traffic karena saat trafficnya itu pindah lajur itu dia sama sekali nggak ngerem melainkan terus tancap gas dan sering menyerempet player ETS 2 seperti itu ya jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-jatuh-j Oke lor tunggu dulu ya Disini ternyata ada random root event Kita udahan dulu main teloletnya ya Asli saya jadi ketagihan sih Pake sound telolet ini Karena memang varian suaranya itu ada banyak banget Dan cara membunyikan klaksonnya pun Itu terbilang gampang ya lor Dan kalau kita pake klakson basuri Yang memiliki suara lebih dari satu Itu kita tinggal bolak-balik pencet uruf N aja Nanti akan muncul klakson basuri dengan nada yang berbeda Mantep banget ya Dan sebenernya ada banyak dari kalian yang meminta saya Untuk mereview telolet basuri pack Buatannya Mas Medi Wijanarko ini Cuma karena kalau mereview soundnya ini ribet Saya harus bolak-balik masuk ke dalam bengkel Untuk memasang aksesorisnya Jadi sorry banget ya Saya nggak bisa mereview sound basurinya ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh iya by the way Kali ini saya menggunakan Bis Haryanto Divisi Patas Nah ini agak sedikit unik Dan juga sedikit berbeda ya Karena biasanya itu Kalau saya bikin konten pake bis Haryanto Pasti saya selalu menggunakan Bis Haryanto Divisi Akap Alias Divisi Reguler Tapi kali ini saya nggak pake Divisi Akap Melainkan menggunakan Divisi Patas Nah jadi untuk PO Haryanto ini memang memiliki 3 divisi ya Yang pertama ada divisi Akap alias Divisi Reguler Sekaligus menjadi divisi utama dari PO Haryanto itu sendiri Kemudian ada Divisi Parivisata dan terakhir ada Divisi Patas Nah untuk bis Haryanto Divisi Patas ini dia melayani rute dari Pati Menuju ke Kudus, Semarang dan nanti akan mengakhiri perjalanan di daerah istimewa Yogyakarta Tapi saya kurang paham nih Untuk Yogyakartanya apakah mentok di Terminal Jombor atau Terminal Giwangan Nah kalau kalian paham informasi lebih mengenai rute dari Divisi Haryanto Patas ini Langsung aja kalian komen di kolom komentar ya Nah untuk unit bis Haryanto Patas yang saya pakai kali ini memiliki nomor lampung 03 Dia menggunakan bodi yang bisa dibilang ini bodi yang cukup langka ya Alias bodi yang mungkin hanya sedikit PO di Indonesia yang memilikinya Yakni bodi jet bus HD varian classing Nah untuk unit yang saya pakai kali ini dia menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 Yang tentunya sudah dilengkapi dengan fitur suspensi udara Suspensi udara ya Allah cadel tadi ya Dilengkapi dengan suspensi udara alias air suspension Jadi meskipun rutenya ini deket ya jaraknya deket dari Pati menuju ke Jogja Tapi tetap penumpang ini dimanjakan dengan adanya fitur suspensi udara yang menambah kenyamanan dari bis ini Jadi berasa lagi di kapal gitu ya Dan kayaknya bis ini dibeli dari PO lain Kenapa kok saya bisa bilang begitu? Karena livery dari bis ini itu bener-bener beda banget dibanding livery bis Harianto yang lain Dulu waktu bis Harianto mempunyai desain livery wayang seperti sekarang ini Bis Harianto itu memiliki livery yang modelnya tuh apa ya kayak abstrak gitu Ada yang nama liverynya The Poenix, The Pobus, The Destroyer Tapi untuk Harianto Patas yang saya pakai kali ini dia menggunakan livery yang desainnya berbeda banget Makanya saya bisa bilang kalau bis ini merupakan bis yang dibeli dari PO lain Oke lor ini sekarang durasi saya Eh durasi saya Durasi videonya ya ini di stopwatch saya sudah 14 menit Dan kemungkinan saya akan sesegera mungkin berhenti Atau berhenti disini aja ya Disini ada banyak Ada banyak Oh disini aja kali ya lor Kita berhentinya di warung ini aja kali ya Oke lah kalau gitu disini kita akan berhenti di belakang truck trailer K-Line Oke kalau gitu saya berhenti disini aja ya Kita berhenti di sebuah warung yang ada di jalan lingkar luar demam Oke lor sorry banget ya karena durasinya udah sangat-sangat mepet Jadi saya harus mengakhiri video ini di sebuah warung yang lokasinya ada di pinggir jalan Nah kemudian untuk penampilan dari unit bis yang saya pakai di video kali ini seperti ini Jadi kali ini saya menggunakan bis Haryanto Divisi Patas alias PO Haryanto Klasik Dengan nomor lambung 03 yang memiliki rute dari Pati menuju ke Kudus Lanjut ke Semarang dan berakhir di Yogyakarta Basically bis ini menggunakan bodi jet bus HD Seperti jet bus HD kebanyakan ya Bagian depannya seperti ini Kemudian bagian belakangnya seperti ini Yang membedakan hanya di bagian pilar di dekat pintu depan aja Dia bentuknya itu klasik Nah oke mungkin segini aja dulu ya video kali ini Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Akhir kata saya pamit Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax